JELANG GALUNGAN PEMPROF BALI GELAR PASAR MURAH BUNAS PERTANIAN KARANGASOM PASTIKAN KESEHATAN BABI JELANG GALUNGAN Om Swastiastu Sedara dua topik utama tadi dan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan dalam Bali hari ini. Kali ini bersama saya Sumita Genjali. Dan saya Ade Yulia, inilah Bali hari ini selengkapnya. Sedara dalam rangka pengendalian inflasi daerah Jelang Hari Raya Galungan, tim pengendalian inflasi daerah Pemprov Bali menggelar pasar murah. Dalam pengendalian inflasi kali ini, TPID mewaspadai komoditas daging babi sebagai salah satu pemicu inflasi. Karo Pengadaan dan Ekonomi Sedda Provinsi Bali, Iketut Adi Arse mengatakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah khususnya menjelang Hari Raya Galungan, Pemerintah Provinsi Bali melalui tim pengendalian inflasi daerah TPID menggelar pasar murah serentak di seluruh kabupaten kota sebali dengan menyediakan aneka kebutuhan pokok. TPID Provinsi Bali juga mewaspadai beberapa komoditas yang dapat memicu terjadinya inflasi Jelang Hari Raya Galungan, seperti daging babi, pisang, jeruk, telur, daging ayam, dan canang sari. Kalau galungan ini pasti yang pertama mungkin kebutuhan kaitan dengan pisang, ada jeruk, terus ada canang sari, dan telur ayam, daging ayam, sama daging babi, yang ini daging babi memang bulan-bulan ini ada sedikit kenaikan harga, tapi ini dari Pak Kadis Pertanian yang memberikan bahwa kondisi saat ini kaitan dengan ketersediaan, atau stoknya untuk kebutuhan masyarakat Bali mencukupi, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir ya, untuk kebutuhan daging babi, untuk kebutuhan Hari Raya Galungan ini, ketersediaan mencukupi untuk kebutuhan ini. Pada pasar murah yang dilaksanakan minggu pagi ini, masyarakat dapat mendapatkan harga lebih murah sebesar 10%, sedangkan untuk satu bungkus canang sari berisi 10 buah dijual 1 rupiah, dengan pembayaran menggunakan kris. Pelaksanaan pasar murah ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Galungan. Sugiyarta melaporkan. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Karangasem menerjunkan seluruh medik veterinernya untuk mengecek kesehatan babi di sejumlah peternakan di Karangasem. Selain itu, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan juga memastikan ketersediaan babi untuk kebutuhan Hari Raya Galungan. Menjelang Hari Raya Galungan, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Karangasem menerjunkan seluruh medik veterinernya guna melakukan pemantauan kesehatan babi di seluruh peternakan babi yang ada di Kabupaten Karangasem. Dalam kegiatan tersebut, petugas juga melakukan sterilisasi kandang dengan penyemprotan cairan disenpektan guna menjaga ternak babi dalam kandang tetap dalam kondisi sehat dan terhindar dari penyakit. Kepala Dinas Pertanian Karangasem, Inyoman Siki Ngurah menegaskan dari hasil pemantauan, pihaknya memastikan seluruh babi di Karangasem dalam kondisi sehat dan stok babi yang siap potong juga mencukupi pada Hari Raya Galungan. Ya kita pastikan aman, dalam artian kita sudah melakukan makanan pencegahan melalui pembinaan tadi. Nah berikutnya pas Hari Raya Penampahan, kita dengan seluruh teman-teman di Puskeswan akan melakukan pengecekan terhadap TPH-TPH pada saat melakukan pemotongan singa. Daging yang dihasilkan itu kita pastikan jadi sehat untuk dikonsumsi. Kendati seluruh babi dinyatakan sehat, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Karangasem tetap menghimbau warga untuk mengolah atau memasak daging babi dengan baik dan benar. Andi Hussein melaporkan. Masih dalam suasana menjelang Hari Raya Galungan, sodara, harga daging babi di pasar galiran Kelungkung meningkat drastis. Dan pedagang sendiri mengaku pembeli menurun karena sebagian besar warga masih membeli kebutuhan upakara. Harga daging babi meningkat sejak tiga hari lalu di Kabupaten Kelungkung. Jika awalnya harga daging babi Rp90.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp105.000 per kilogram. Sedangkan harga daging babi kelas 2, yang awalnya Rp85.000, kini naik menjadi Rp95.000 per kilogram. Pedagang terpaksa menaikkan harga jual daging babi karena kenaikan yang sangat drastis sejak sebulan lalu. Meski menjelang Hari Raya keagamaan, pedagang mengaku masih sepi pembeli. Rata-rata pembeli hanya membeli daging babi kurang dari 1 kilogram. Untuk sekarang Rp95.000, ya Rp95.000, nggak tahu nanti RR Raya akan bisa naik. Untuk menjelang Hari Raya bisa meningkat. Lagi berapa? Bisa lagi Rp10.000. Rp10.000, ya. Menaik lagi Rp10.000 jadi Rp100.000. Ya, apa nih? Sejak 2 minggu terakhir. Itu yang banyak, ya? Harga babi juga naik di kalangan peternak. Soalnya babi sampai Rp50.000, Rp50.000 yang hidup. Hingga kini pedagang hanya mampu menghabiskan 3 ekor babi dengan berat 100 kilogram per hari. Jumlah ini menurun jika dibandingkan kondisi umum yang dapat menghabiskan 5 ekor babi per hari. Ikutut Kusetiawan melaporkan. Saudara Salak Bali dan buah lokal masih menjadi pilihan dan banyak diburu warga Jelang Hari Raya Galungan. Harga Salak Bali dan buah lokal saat ini terus merangkak naik menyentuh Rp40.000 per kilogram. Salak Bali dan buah lokal lainnya masih menjadi pilihan utama umat Jelang Hari Raya Galungan. Hal ini berpengaruh pada kenaikan harga Salak Bali dan beberapa jenis buah lokal seperti mangga, sawo, anggur, dan jeruk. Salak nangka atau salak biasa dari sebelumnya Rp10.000 per kilogram saat ini naik menjadi Rp27.000 per kilogram. Sementara Salak gula pasir dari sebelumnya Rp15.000 per kilogram kini naik drastis, mencapai Rp42.000 per kilogram. Oh ini Salak, Salak sama jeruk. Kalau untuk Salak berapa harga ini? Rp25.000 dan Rp27.000 yang super, yang biasa kan Rp20.000. Kalau gula pasirnya bu? Gulanya Rp40.000 atau Rp42.000. Jadi saat ini naik harganya bu ya? Mungkin karena tidak musim, tidak ada barang. Selain Salak, harga buah lokal lainnya juga naik drastis seperti jeruk kintamani dari sebelumnya Rp10.000 per kilogram kini naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Kalau galungan ini biasanya paling banyak dicari buah apa? Buah jeruk sama mangga. Mangga ya? Ya. Kalau jeruk berapa sekarang? Jeruknya sekarang 14 ada, 13 ada. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 12, 10. Selain jeruk apa lagi? Timun. Berapa sekarang bu? Sekarang mahal Rp8.000. Kendati mengalami kenaikan buah lokal tetap menjadi pilihan utama warga untuk hari raya galungan. Peningkatan pembeli bahkan sudah terjadi sejak 3 hari sebelum galungan. Andi Hussain melaporkan. Sedara KPU gelar pengundian nomor urut peserta Pilkada 2024. Informasi tersebut akan kami rangkaikan dengan sejumlah informasi pemilu dalam segmen Pilkada Serentak 2024 sesaat lagi. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Bentar, bentar. Ini calon istrinya pucat ya. Belum pakai MUA apa animnya sih? Lagi-lakinya, kagak paham apa ya? Ngakunya calon imam. Kata gue nih ya, foto periwet boleh aja. Tapi mending tes kesehatan dulu dah. Ntar pas hamil bermasalah, anak lu agak sehat. Ribet dah lu. Sampai ngomong-ngomong foto bang. Emang gimana bang caranya? Gampang. Langsung aja cek kesehatan ke puskesmas. Terus download AC Mail. Masukin tuh hasilnya untuk jadi syarat administrasi pranikah. Aina kita mulai lagi. Lah, mana yang mau dipotong? Tidak, tidak, tidak. Tidak, 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 tidak. Om Swastiastu. Melarapan antuk mana suci, Ning Nirmale, Tidak, Igeredane, Bupati Karangasem. Lantidak, Iwayan Arte Dipe, Wakil Bupati Karangasem. Nangganin pemerintah Kabupaten Karangasem. Ngaturang Rahajeng Rahina Suci Galungan 25 September 2024. Dan Kuningan 5 Oktober 2024. Majeng Ring Umat Hindu Sedarma. Dumugi Ide Sangyang Widiwasa. Setata Mepaica Wadudugraha. Dan Kerahyuan Tidakala Ngemarthia Sudarma. Ngiring tingkapkan kualitas bakti kepada Hidesang Yang Widiwasa. Lan Betara Lelukur. Menuju Kedamian Jagadita. Nyujuh Karangasem Sarni. Pratnya Anker Desanti. Lan Nadi. Terakhir di Nadi. Om Santi 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 Om. Om Suha Asti Astur. Majeng Umat Sedarma. Sinarang Sammi. Lugerayang titiang aturang rahajang yang rera hingga suci galungan dan kuningan. Dumugi Asung Kerta Waranugraha. Ide Yang Widiwasa. Hiraga Sarang Sammi. Sidenga mulihan kerahayuan. Lan Kesukertan Ring Jagati. Ngardi Den Pasar Santi Lan Jagati. Om Santi 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 Om. Nadi. Terima kasih telah menonton 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 Kampan Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Tidak menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Tidak menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak menonton Terima kasih telah menonton Tidak 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 menonton